Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu lagi saya Lukman SOP kali ini sahabat UKM Niaga TV yang berbahagia saya ingin menyampaikan materi tentang kegagalan menyelesaikan proyek standar operating prosedur saya beberapa kali dicuruh hati oleh teman-teman yang pernah mengikuti workshop atau pelatihan saya, dimana mereka telah meluangkan waktu selama 2 hari untuk menyima semua materi yang saya bawakan disitu saya membawakan materi tentang mindset tentang teknis, tentang implementasi tentang bagaimana standar operating prosedur bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi di ranah operasional bisnis mereka pada saat di dalam kelas memiliki semangat yang dasar luar biasa bahkan saya ibaratkan seandainya pada saat itu mereka diajak untuk berperan maka mereka semua akan siap karena secara mentalitas mereka mereka telah sangat betul-betul termotivasi permasalahan berikutnya adalah pada saat semangat mereka sudah membara mereka sudah kembali lagi ke tempat bisnisnya mereka telah memulai untuk men-sharing, untuk melatih untuk memberikan materi-materi sesuai yang pernah saya berikan di kelas mereka istilahnya distribusikan kepada timnya permasalahan berikutnya adalah ternyata tidak semua apa yang mereka impikan itu bisa diselesaikan kira-kira apa sebetulnya akar permasalahannya yang pertama saya mengidentifikasikan adalah karena kesalahan mindsetnya jadi pada saat mereka di kelas mereka bisa mengikuti apa yang saya sampaikan dengan baik tetapi pada saat mereka harus mendistribusikan materi yang pernah saya berikan tidak semuanya ter delivery sehingga ada beberapa hal-hal yang sifatnya berkurang atau hilang inilah yang menyebabkan pemahaman daripada tim mereka tidak 100% sesuai dengan mereka yang pernah ketemu dengan saya maka saya selalu menganjurkan bagaimana pada saat mereka di dalam kelas saya itu mengikuti dengan baik terutama poin-poin yang sifatnya ini memberikan kesadaran karena tanpa kesadaran yang benar maka mereka menganggap bahwa standard operating procedure ini hanyalah sebuah proyek kesiasiaan dimana tanpa standard operating procedure banyak yang beranggapan bahwa mereka bisa mencari uang mereka bisa apa ngomset atau bisa mencari profit dengan SOP justru waktu mereka lebih banyak yang harus dihilangkan atau proses prosedur yang mereka harus lakukan menjadi lebih berbelit dan lebih lebih rumit daripada sebelumnya ini tentu adalah sebuah kesalahan yang fatal dimana pada saat mindset yang salah akan berakibat kepada tindakan yang salah karena salah menganggap bahwa standard operating procedure sebagai sebuah beban maka mereka tidak terlalu memiliki semangat ya tidak habis-habisan untuk mengerjakan sehingga apa istilahnya proyek itu bisa dituntaskan kesalahan berikutnya adalah bagaimana mereka tidak memiliki sebuah perencanaan terutama perencanaan yang memiliki batas waktu ya jadi standard operating procedure pada saat telah dinyatakan sebagai sebuah proyek memang berikutnya adalah kita harus membuat roadmap dimana roadmap ini hubungannya juga adalah soal timeline batasan-batasan waktu ya jadi saya selalu menganjurkan kepada teman-teman yang pernah mengikuti kelas saya adalah mereka harus membuat sebuah perencanaan dan mereka juga harus membuat sebuah asumsi waktu ya asumsi waktu misalnya dalam sebuah SOP jika kita berkontribusi setiap hari waktu yang kita gunakan untuk membahas dan membicarakan standard operating procedure kurang lebih 2 jam itu paling tidak kita selama 5 hari kerja membutuhkan waktu misalnya asumsinya adalah 2 pekan ya dengan adanya waktu maka kita akan memiliki batasan tetapi pada saat kita tidak berhasil merumuskan waktu maka seolah-olah pekerjaan kita ini tidak ada batasnya dan kelemahan manusia adalah pada saat waktu tidak diberikan batasan ya jadi tidak ada jadwal yang membatasi kapan apa sebuah proyek ini harus diselesaikan mereka lebih suka untuk berleha-leha mereka lebih suka untuk ya mengabaikan karena tidak ada sebuah yang istilahnya membuat mereka kepepet nah seperti itu yang berikutnya adalah selain yang kedua tadi permasalahan yang ketiga adalah tidak ada evaluasi ya jadi sebuah proyek SOP itu bisa gagal kalau kita tidak membuat sebuah evaluasi yang rutin evaluasi yang berkala saya selalu menganjurkan evaluasi ini dilakukan setidaknya sepekan sekali jadi di dalam forum meeting yang sifatnya nanti mengevaluasi disanalah setiap apa setiap kepala departemen atau unit kerja yang mereka diberikan amanah untuk menyelesaikan standar operating prosedurnya bisa kita tanyakan progresnya ya dengan adanya evaluasi ini maka setiap orang akan bisa melaporkan kesulitannya terus progres penyelesaiannya hambatan di lapangannya ya karena standar operating prosedur yang tidak pernah dievaluasi dan mereka selalu ketemu dengan permasalahan-permasalahan mereka akan menganggap bahwa standar operating prosedur ini lebih banyak masalahnya daripada solusinya dan ini akan membuat mereka menjadi putus asa ya dan ini tidak boleh di apa istilahnya dibiarkan karena kalau setiap orang ya terutama di unit-unit kerja ini mereka menghadapi masalah dan tidak ada solusinya maka mereka akan putus asa dan meninggalkan SOP itu padahal kalau kita pahami bahwa setiap organisasi tentu memiliki dinamika dan dinamika ini sebagai sebuah yang lumrah permasalahan karena manusia sendiri hidup selalu ada dua sisi ya ada permasalahan ada kemudahan tetapi permasalahan yang tidak dibicarakan ini akan membuat mereka putus asa dan ini tidak boleh terjadi berikutnya adalah bagaimana saya melihat bahwa apa sebuah kegagalan proyek implementasi atau proyek untuk menyelesaikan SOP adalah karena mereka juga tidak memahami sesuatu yang sifatnya basic ilmu yang mereka dapatkan salah pengetahuan yang mereka dapatkan salah terutama yang berhubungan dengan cara cara untuk membangun standar laboratorium yang tepat mungkin teman-teman banyak belajar ada yang menggunakan buku ada yang mereka sejing di google mungkin atau mereka langsung belajar kepada para mentor kepada para instruktur kepada para coach tetapi bisa jadi ilmunya kurang pas jadi yang saya temukan di lapangan ada yang mereka mendapatkan ilmu-ilmu secara textbook ya tentu kalau kita belajarnya dari ilmu-ilmu yang sifatnya textbook ya semua sifatnya teoritis dan tidak selalu apa yang ditulis di buku apa yang disampaikan dari yang sumbernya dari buku itu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan maka dari itu saya menyarankan kepada Anda harus belajar kepada yang telah berpengalangan di lapangan sehingga bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa yang membumi dan materi-materi yang disampaikan itu tentu juga berdasarkan problem-problem yang mereka juga pernah dapatkan di lapangan sehingga pada saat materi ini disaringkan maka tidak hanya mendapatkan pengetahuannya tetapi mendapatkan inspirasi-inspirasi dimana mereka akan mudah menyelesaikan standard operating procedure karena standard operating procedure ini sejatinya kalau menurut saya adalah ilmu yang sangat serius ilmu yang sangat detail tetapi kalau memang kita mengajunya kepada sumber ilmu yang sifatnya teoritis sumber ilmu yang sifatnya agak ada jarak dengan praktek di lapangannya memang seringkali kita mendapatkan permasalahan dan tidak ada solusinya untuk itu saya menghimbau kepada Anda untuk memperhatikan beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan sehingga pada saat Anda mengimplementasikan penyelesaian standard operating procedure Anda bisa selesaikan dengan baik dan setiap ada muncul permasalahan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan tanpa itu standard operating procedure yang sudah menjadi sebuah komitmen yang harus Anda selesaikan hanya akan berujung kepada kekecewaan mudah-mudahan materi yang kali ini sudah saya sampaikan bisa membantu memberikan insight inspirasi kepada Anda sehingga Anda tidak menjadi orang gagal berikutnya jadi kita bisa belajar dari kegagalan orang-orang sebelumnya sehingga inilah ilmu yang terbaik bagi Anda demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman salam sukses berkah mandiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati